Kata demi kata, itu juga berurutan seperti Quran yang kita baca hari ini. Padahal itu tahun berapa? Kalau dilihat dari tahunnya, itu persis sezaman dengan Nabi waktu hidup. Nabi SAW lahir tahun berapa? 571 masa ini. Wafat tahun berapa? 632 masa ini. Berarti itu abad ketujuh. Kira-kira ini benar atau salah? Benar. Oh, ini benar. Ini kira'ah siapa? Ini kira'ah waras. Kalau dibaca yakdibun, itu juga benar. Ini kira'ah siapa? Oh, ini kira'ah hafaz. Kalau seseorang sudah hafal kira'ah waras, dan hafal kira'ah hafaz, minimal dia sudah hafal berapa juz? 60 juz. Padahal Quran itu berapa juz? 300 juz. Kalau kita sudah hafal Al-Quran, dan kita sudah menghafal Al-Quran, itu bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya. Karena ini sudah dirintis oleh generasi-generasi terdahulu. Dan kita pun melanjutkan. Tetapi hari-hari seperti ini, kebenaran Quran itu semakin nampak. Dulu kita tidak peduli dengan bagaimana Al-Quran di masa-masa awal itu. Sekarang, sudah menjadi bukti. Kita bisa menyaksikan langsung, secara kasat mata. Al-Quran yang ada di tengah kita ini, yang kita baca, kita kembalikan pada masa yang paling awal. Itu ternyata bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ini bukan bicara doktrin. Ini bicara mengenai riset, penelitian. Kalau kita bertanya, apakah ada Al-Quranul Karim, yang ditulis dengan tangan, yang semasa dengan kehidupan Nabi SAW, maka jawabannya ada. Sekali lagi, kalau kita ditanya, apakah ada Al-Quranul Karim, yang ditulis dengan tangan, yang sampai hari ini masih dapat kita baca, dan dapat kita validasi kebenarannya, maka jawabannya ada. Di mana itu tersimpan, bukan di Saudi Arabia, bukan di Mesir, dan juga bukan di Bahrul Ulum. Tapi tersimpan di mana? Tersimpan di Birmingham University. Itu bukan kampus Islam. Itu kampus sekuler. Ada yang pernah tahu, apa itu manuskrip Quran yang disebut Birmingham manuskrip itu. Saya kira, ada sebagian kita yang tahu. Tapi Al-Quran yang saya maksud tadi, ditulis dengan tangan, tapi tanpa ada tanda fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasdid, semua itu tidak ada. Jadi jangan bayangkan, seperti yang kita baca sekarang ini. Betul-betul tidak ada fathah, kasrah, dhammah, dan lain sebagainya. Hanya lekukan-lekukan huruf saja. Bahkan tanda titik, huruf ba, huruf ta, huruf fa, sulit dibedakan. Untuk kita. Huruf jim, huruf ha, huruf ha, sulit dibedakan. Huruf ain, dan seterusnya, sulit dibedakan. Huruf taf, huruf fa, huruf fa, sulit dibedakan. Tapi, itu bisa dibaca. Persis seperti yang kita baca hari ini. Yang dikenal dengan sebutan manuskrip Birmingham itu. Surah yang ditemukan, hanya empat lembar. Yakni, surah yang angka nomernya sekarang, itu angka nomor delapan belas. Kemudian, angka nomor dua puluh, juga sembilan belas. Jadi, delapan belas, surah apa? Surah Al-Kahfi. Surah sembilan belas, surah apa? Surah Maryam. Surah dua puluh, surah apa? Surah Toha. Itu urut. Apa yang tadi saya sebut manuskrip Birmingham itu. Surah-surahnya, itu berurutan. Ayat-ayatnya, itu berurutan. Kata demi kata, itu juga berurutan. Seperti Quran yang kita baca hari ini. Padahal itu tahun berapa? Kalau dilihat dari tahunnya, itu persis sezaman dengan Nabi waktu hidup. Nabi SAW lahir tahun berapa? 571 Masih. Wafat tahun berapa? 632 Masih. Berarti itu abad ketujuh. Ini abad ketujuh, Quran. Abad ketujuh. Yang tidak ada fathakasrodumma dan seterusnya itu. Sementara Quran yang kita baca, yang dihafal oleh kita semua, sekarang ini adalah produksi dicetak tahun berapa? Tahun 2024. Tahun 2023. Tahun 2000. Itu semua masuk kategori abad keberapa? Abad belakangan. Kita ini sekarang masuk abad keberapa? Abad 21. Perhatikan itu. Yang bisa matematika. Tadi ada yang canggih matematika. Kalau dari abad ketujuh sampai abad ke-21, berarti itu selisihnya berapa abad? 14 abad. Alias berapa tahun? 1.400 tahun. 1.400 tahun. Quran yang kita baca hari ini, itu sama seperti Quran yang kita baca saat abad ketujuh. Tulisannya persis sama. Cara melafalkan juga sama. Artinya memang betul ketika Quran berkata, di dalam Al-Quran, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَىٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ Jadi ayat Quran ini menjadi bukti, bahwa manuskrip Birmingham itu, benar-benar valid. Dan teruji. Dan kita bisa baca. Pertanyaannya, Quran yang sampai kepada kita, yang kita pahami itu, 1 kira'ah atau 10 kira'ah? 10 kira'ah. Kalau 10 kira'ah, masing-masing kira'ah 30 juz, berarti total semua 300 juz. Coba bayangkan itu. 300 juz semua bisa dihafal. Kita menghafal Quran 30 juz saja, itu orang-orang pilihan. Yang di sini 30 juz siapa? Yang dulu, yang 24 juz siapa? Yang 2 juz siapa? Itu sudah prestasi. 30 juz, lebih prestasi lagi. Ini ada yang 300 juz. Dan ulama kita itu hafal semua, cara memelafalkan Qur'annya. Jadi kalau misalnya, ada yang melafalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Fikulubihim maradun fazadahumullahu maradha, walahum a'zabun alimun bimakanu yukadzibun. Kira-kira ini benar atau salah? Benar? Oh, ini benar. Ini kira'ah siapa? Ini kira'ah waras. Kalau dibaca, yaknibun, itu juga benar. Ini kira'ah siapa? Oh, ini kira'ah hafaz. Kalau seseorang sudah hafal kira'ah waras, dan hafal kira'ah hafaz, minimal dia sudah hafal berapa juz? 60 juz. Padahal Qur'an itu berapa juz? 300 juz hafal. Seandainya Qur'an itu dibakar seluruh dunia ini, Qur'an itu dibakar, kira-kira, Qur'an yang kita baca itu hilang atau tidak? Tidak akan hilang. Bisa tidak ditulis ulang? Sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Itulah dahsyatnya Qur'an.